Raja Silat Jelit 50. Anggota Sin Bengkau dipotong lidahnya. Sekali lagi Oeipoh berputar satu lingkaran kemudian melayang turun ke atas tanah. Tapi pada saat itulah Bu Beng Tok Su membentak keras kemudian meluncur ke depan, pedang hitam berputar meninggalkan serentetan cahaya tajam berhawa dingin mengurung seluruh tubuh Oeipoh. Agaknya ia sudah sangat membenci dirinya sehingga kepingin dalam sekali tebasan membinasakan orang itu. Jaraknya dengan Oeipoh pada dasarnya memang sangat dekat jarak mereka tidak lebih dari lima depah oleh sebab itu serangan yang datangnya amat dasyat ini jauh di luar dugaan Lim T.O.U. Cahaya pedang mengurung seluruh batok kepala saking terkejutnya keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Oeipoh. Dengan miringkan kepala ia buang badannya ke samping, kendati begitu pundak kirinya terasa berdesir diikuti rasa linu dan sakit menyerang hingga merasup ke tulang sum-sum. Untung sekali reaksi dari Lim T.O.U. sangat cepat, diiringi suara bentakan keras telapak tangannya di yayun ke depan melancarkan satu pukulan dasyat. Sesaat ujung pedang hitam dari bu Beng Tok Su bersarang di tubuh Oeipoh merupakan saat yang bersamaan pula dengan datangnya sambaran angin pukulan dari Lim T.O.U. Karena masing-masing pihak tidak mau mengalah, maka pundak kiri Oeipoh tertembus oleh tusukan pedang hitam Seng Kauju tersebut sedangkan bu Beng Tok Su sendiri sulit lolos dari sambaran angin pukulan Lim T.O.U. Berak bersama-sama dengan pedangnya, tubuh bu Beng Tok Su mencelat ke belakang tersapu oleh hembusan angin tajam tadi kemudian menggelinding dua tombak jauhnya, setelah itu dengan sempoyongan bangun berdiri dan melototi Lim T.O.U penuh kegusaran. Darah segar munkerat tiada hentinya dari mulut, seluruh tubuh gemetar keras menahan sakit di badan. Melihat keadaan San C.C. yang mengenaskan ini timbulah rasa ibah di hati Lim T.O.U., ia tertawa dingin. Heee 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 titik malam ini aku ampuni selembar jiwamu, kecuali besok pagi-pagi kau umumkan untuk membubarkan perkumpulan Sin Beng Kau dan sejak ini mengasingkan diri dari dunia keramaian, melepaskan kejahatan kembali ke jalan yang benar titik. HMM. Besok malam aku akan berkunjung kembali. Sampai waktu menyesal pun tak sempat lagi. Dengan gunakan pedang hitam sebagai pengganti tongkat Bu Beng Tok Su berusaha mempertahankan diri jangan sampai jatuh, tapi ia tak berbicara. Ketika itu dari empat penjuru muncul berpuluh-puluh orang anggota Sin Beng Kau, sedang selembar air muka Bu Beng Tok Su berubah dingin, kaku dan bercat pasi bagaikan mayat setelah menyapu sekejap anak buahnya ia meringis buas. Mendadak. Agaknya ia telah mengambil keputusan di hatinya, dari bibirnya meluncurlah kata-kata yang dingin dan ketus. Baiklah Lim T. O. Wu. Sejak kini dalam dunia kengau ada kau tak ada aku ada aku tak ada kau, besok malam ku nantikan kedatanganmu. Semula Lim T. O. Wu tertegun, akhirnya menghela nafas panjang. San Chi Si memandang di atas wajah Susio Kutou Hang sekali lagi kunaseh hati dirimu berpikirlah tiga kali sebelum mengambil keputusan di dalam hati. Asalkan dari lubuk hatimu timbul rasa menyesal aku Lim T. O. Wu tentu akan membuka satu jalan hidup untukmu. Bu Beng Tok Su mendengus dingin, ia putar badan dan berlalu dengan sempoyongan. Sedang anggota-anggota perkumpulan Sin Beng Kau lainnya mungkin sudah peroleh tanda rahasia, mereka tidak mendesak lebih dekat lagi mereka hanya menyebar di empat penjuru sembari mengawasi gerak-gerik beberapa orang itu. Kemudian di dalam beberapa saat lagi seluruh lembah Bu Beng Kok jadi sunyi senyap tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Dalam pada itu, Xiao Giok Ching sudah balik kembali dengan membawa seikat tumbuh-tumbuhan, sewaktu melihat gadis cantik pengengon kambing sedang membalutkan luka yang diderita Oe Ipoh, alisnya langsung dikerutkan rapat-rapat. Kenapa dia orang sampai terluka tegurnya kepada Lim T. O. Wu yang berdiri di sisi kalangan? A. 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 I, ia kena tertusuk sekali oleh kau cu. Parah sekali lukanya desak Xiao Giok Ching lebih lanjut dengan hati agak gemas. Mendengar nada suaranya yang ketus. Lim T. O. Wu segera mengerti gadis itu kembali menumpukan seluruh kesalahan. Ini, tak kuasa lagi ia melirik sekejap ke arahnya, pundaknya kena ditusuk tembus. Sepasang alis Xiao Giok Ching berkerut, setelah melototi sekejap diri pemuda si Lim ia mendengus berat-berat. Ching Muai kelihatannya kau sedang mendongkol dan marah kepadaku, apa sebabnya kau berbuat demikian kepadaku serulim T. O. Wu setelah berpikir sejenak. Kenapa harus ditanyakan kepadaku, tanyalah pada dirimu sendiri? Lim T. O. Wu semakin kebingungan lagi, belum sempat ia mendesak lebih lanjut. Xiao Giok Ching telah berjalan ke sisi gadis cantik pengengon kambing dan menepuk-nepuk pundaknya. Wan Muai terima kasih kau sudah repot-repot membalutkan luka yang diderita. O. E. Heng bagaimana dengan lukamu sendiri? Sejak semula gadis cantik pengengon kambing sudah melihat akan kedatangan Xiao Giok Ching hanya disebabkan ia melihat gadis itu lagi marah-marah dengan Lim T. O. Maka ia pun tidak menyapa terlebih dulu. Kini setelah mendengar perkataan tersebut ia lantas mendongak dan tertawa, sambil mencekal sepasang tangan Xiao Giok Ching serunya berulang kali. O. Om C. Baru ini hari aku bisa berjumpa dengan dirimu, selama satu tahun ini setiap hari kau melindungi diriku, aku merasa sangat berterima kasih. A. Buat apa kita bicarakan persoalan ini? Tanda tanya di antara kita sudah saling terikat sebagai kawan karib, persoalan apa lagi yang perlu dibicarakan? A. E. I. Bagaimana dengan luka O. E. Heng? A. 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 Tanda seru masih baikan untung sekali tak sampai lukai tulangnya, asalkan beberapa hari beristirahat, lukanya akan sembuh dengan sendirinya. A. A. I. I. Jika bukan N. Chiang turun tangan menolong mungkin saat ini aku sudah menemui ajal di tangan Bu Beng Tok Su. A. 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 Xiao Giok Ching berseru tertahan ia lantas menoleh dan memandang sekejap wajah Lim T. O. W. Aku tidak paham apakah ia sungguh-sungguh tak bisa menahan serangan dari Bu Beng Tok Su. Tadi aku masih mergira ia bercinta-cintaan saja dengan dirimu sehingga menyebabkan O. E. Heng terluka di tangan Bu Beng Tok Su. Karena itu aku sangat mendongkol terhadapnya, tidak ku sangka kau pun baru saja lolos dari mara bahaya. Bu Beng Tok Su melakukan perbuatan ini tanpa memperdulikan jiwa sendiri ini membuktikan seberapa kejadiannya watak orang itu, tapi sekarang ia menderita luka dalam yang tidak ringan, kata si gadis cantik pengengon kambing. Si A. Giyok Ching mengangguk, setelah dilihatnya si gadis cantik pengengon kambing telah selesai membalutkan luka pedang O. E. H. Ujarnya lagi. Sekarang waktu sudah menunjukkan kentongan keempat lebih sedikit satu jam lagi hari sudah terang tanah, lebih baik kita keluar lembah untuk beristirahat dulu satu hari kemudian besok malam datang kembali bagaimanapun juga malam ini kita telah berhasil menolong Wan Muai lolos dari mara bahaya, sekalipun cemas juga tiada berguna. Seraya mengucapkan kata-kata itu si A. Giyok Ching melirik sekejap ke arah Lim Teo mendadak ia tertawa. Lim Heng menurut pandanganmu benar tidak baiklah ketika dilihatnya wajah gadis itu berubah jadi kelam kembali, Lim Teo mengangguk, kita ke kedai untuk beristirahat dahulu satu hari penuh. Tapi sebentar kemudian ia sudah berkata lagi, demikian saja, lebih baik kalian berangkat selangkah terlebih dahulu, aku masih ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji pertahanan-pertahanan baru yang dibangun perkumpulan Sin Bengkau untuk menghadapi pihak lawan, Seperti halnya dengan naga berpekik bangau berteriak, serta harimau mengau monyet menjerit macam-macam alat rahasia, aku ingin mengetahui sampai dimanakah kelihayan alat-alat tersebut. Aku rasa kau tak perlu melakukannya potong gadis sisiau dengan cepat, selama setahun ini aku sudah melakukan penyelidikan yang sangat jelas terhadap persoalan yang menyangkut perkumpulan Bu Bengkau, terutama sekali alat-alat rahasia itu baru dibangun setelah aku tiba di Cheonglei. Coba pikir di dalam satu tahun yang pendek ternyata mereka dapat membuat alat rahasia sebanyak ini, hal ini jelas menunjukkan bahwa alat-alat tersebut sama sekali tidak bagus ataupun sempurna, dengan andalkan tenaga sinkang yang kau miliki rasanya tidak sulit untuk menjebolkannya. Lim Teo mengangguk, keinginannya itu pun dibatalkan dengan begitu saja tanpa bamnak ribut-ribut lagi. Demikianlah keempat orang itu bersama-sama meninggalkan lembah kembali ke kedai kecil yang ditumpangi Xiao Giok Ching selama ini. Di dalam kedai kecil itu Xiao Giok Ching sudah menumpang hampir mendekati setahun lamanya, selama ini ia menyaru sebagai seorang nona desa yang bekerja membantu di kedai itu sebagai pelayan. Kebanyakan jago-jago kelas 2-kelas 3 dari perkumpulan Sin Bengkau tak ada yang tahu siapakah nona desa ini bahkan si pemilik kedai itu sendiri pun tidak mengetahui dengan jelas. Tetapi sekembalinya Xiao Giok Ching barusan dengan membawa serta Lim Teo dan si gadis cantik pengengon kambing, terutama sekali Oe Ipoh yang terluka dan dikenali sebagai bajingan berkaki kayu oleh anggota Sin Bengkau, maka asal lusul gadis itu tak bisa dipertahankan lagi, si pemilik kedai dengan badan gemetar wajah pucat berdiri tertegun. Apalagi melihat dandanan Lin Teo yang bertelanjang badan bagian atasnya serta si gadis cantik pengengon kambing yang memakai pakaian pengemis, akhirnya si pemilik kedai jatuhkan diri berlutut di hadapan orang-orang itu. Oh, aku mohon sukalah kalian berbuat baik, lebih baik pindah saja ke kedai lain, jikalau mereka tahu aku memberi kesempatan kepada kalian untuk menginap seluruh keluarga ku akan dibunuh dan dihabiskan. Melihat si pemilik kedai berlutut buru-buru Xiao Giok membangunkan dirinya dari atas tanah. Di sini aku sudah berdiam selama satu tahun, berkat kebaikan budi kalian hatiku merasa sangat berterima kasih sekali, aku rasa tidaklah mungkin sekarang malah sebaliknya mencelakai dirimu seluarga. Terus terang aku beritahu kepadamu, perduli kalian ingin tetap berdiam di sini atau tidak, yang jelas daganganmu tak bisa diteruskan lagi. Oh, 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 titik sungguh. Tapi kenapa seru si pemilik kedai seketika itu hingga berdiri melongo dengan mata, terbelalak. Perkumpulan Sin Bengkau sudah hancur berantakan dan anggotanya kocar-kacir, siapa yang mau datang kemari lagi? Si pemilik kedai mengedipkan matanya beberapa kali mimdang beberapa orang itu dengan sinar mata penuh curiga tiba-tiba ujarnya. Ucapanmu ini aku rada sedikit tidak percaya, siapa yang memiliki kekuatan sebegitu besar dapat menghancurkan Perkumpulan Sin Bengkau Soal ini kau tidak usah ikut campur, si Yau Giok Ching tertawa manis Pokoknya aku tak akan mencelakai ataupun merugikan dirimu, besok pagi kau boleh mulai membenahi barang-barangmu dan siap meninggalkan tempat ini, karena di sini sudah tidak ada dagangan lagi Bicara sampai di situ ia berpaling ke arah Lim TOU serta si gadis cantik pengengon kambil melalu tertawa Malamnya mereka suruh pelayan menyediakan arak dan sayur, empat orang bersantap dalam suasana tenang, tak sepatah kata pun meluncur keluar dari mulut masing-masing, hingga detik inilah kesalahpahaman antara Lim TOU dengan OE Ipoh dapat dibuat beres mereka saling berjabatan tangan dengan penuh kegembiraan Mengambil kesempatan itulah Lim TOU mengutarakan maksudnya untuk menghadiahkan tiga laksatahil perak buat dirinya untuk mendirikan kembali perusahaan pengawalan Ching Ling Piao Giok sehingga dapat memulihkan kembali kecemerlangan serta kejayaan suhunya Ching Ling Tu Tempo dulu OE Ipoh yang pada saat ini sudah mengerti akan maksud baik Lim TOU tidak menampik lagi pemberian tersebut Bersamaan itu pula Lim TOU beritahu kepada si Yao Giok Ching akan kisahnya membinasakan si perempuan Bun Ying Dan terakhir ia mengucapkan terima kasih kepada gadis itu atas hadiahnya selembar daun mati hidup sehingga ia berhasil lolos dari kematian dan kini dapat berkumpul kembali dengan mereka Mendengar kesemuanya ini si Yao Giok Ching hanya menghela nafas panjang, tak sepatah katapun yang diucapkan Mendadak Perlahan-lahan dua titik air mati jatuh berlingang membasai pipinya Melihat gadis tersebut menangis Lim TOU serta OE Ipoh bersama-sama dibikin tertegun Akhirnya, dasar perasaan wanita jauh lebih halus, buru-buru si gadis cantik pengengon kambing membawa si Yao Giok Ching menyingkir ke samping Enci Ching, mengapa secara mendadak kau meleleh air mati, tanyanya lirih Ah 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 tidak mengapa gadis si si Yao itu menggeleng Di antara kita berdua sudah berhubungan erat melebihi Saudara sendiri, masih ada rahasia apa yang tak berboleh Diberitahukan kepadaku, Xiao Giok Ching tetap menggeleng dengan mulut membungkam Melihat gadis si Xiao tidak juga mau menjawab Tak terasa si gadis cantik pengengon kambing bergumam seorang diri Jikalau Enci E ada di sini keadaannya jauh lebih baik Ia tentu mengetahui rahasia hati Enci Ching Mendadak dalam hatinya teringat akan sesuatu Pikirnya, apakah mungkin karena itu walaupun kelihatannya tidak Mirip tetapi mengapa ia berdiam di sini selama setahun untuk Menjaga diriku Dahu, u antara aku dengan dia belum bisa dibicarakan Punya hubungan erat bahkan kenal pun tidak Kalau begitu kesemuanya ini ia lakukan demi Nkoh Lim Teringat akan hal tersebut seketika itu juga si gadis cantik pengengon kambing Jadi paham tiba-tiba ia tertawa Enci Ching, sekarang aku sudah tahu rahasia hatimu Bukankah kau sedang memikirkan tiba-tiba ia Membungkam, kata-kata selanjutnya terasa amat sulit untuk diutarakan keluar Sepasang biji mati si Xiao Giok Ching berputar-putar Melihat gadis itu merandek tak tertahan tanyanya Kenapa? Bukankah kau tidak tega untuk meninggalkan aku seru gadis cantik pengengon kambing dengan berganti nada Pada mulanya si Xiao Giok Ching kelihatan agak kecewa Tetapi mendadak ia mengangguk berulang kali Sembari memeluk tubuh gadis pengengon kambing Meledaklah suara tangisan sekeras-kerasnya Tangisannya sangat menyedihkan Selama satu tahun ini antara gadis cantik pengengon kambing dengan Xiao Giok Ching telah memupuk suatu hubungan yang sangat erat Ketika dilihatnya pada saat ini gadis si Xiao menangis dengan sedihnya Tanpa dirasa gadis cantik pengengon kambing pun ikut melelahkan air mata Hiburnya dengan suara halus Enci Ching, janganlah menangis lagi rahasia hatimu akanku usahakan untuk membantu dirimu Xiao Giok Ching tetap menangis sedih Sudahlah Enci Ching jangan menangis lagi kembali Li Wan Giok menghibur Hari sudah hampir terang tanah Kita pun harus pergi istirahat untuk kumpulkan tenaga kembali Coba kau lihat mereka berdua sedang memandang kita dengan metu Terbelalak lebar-lebar Jika kita tidak berhenti menangis tentu akan digoda oleh mereka berdua Setelah mendengar ucapan dari si gadis cantik pengengon kambing ini Xiao Giok Ching baru berhenti menangis dan melirik sekejap ke arah kawannya dengan wajah jengah Setelah mengusap kering air matanya beberapa saat ia duduk termenung Mari kita kesana ajak Li Wan Giok Kemudian setelah si gadis si Xiao tidak menangis lagi Kau tunggu saja, aku tentu akan membantu dirimu Ketika kedua orang gadis itu balik lagi ke meja perjamuan Baik Lim Teow maupun Oe Ipoh dapat melihat jikalau mereka berdua barusan saja menangis Sepasang mata Oe Ipoh dengan mendorong perhatikan wajah Xiao Giok Ching Tidak ada hentinya, seluruh tubuh kelihatan gemetar keras Lim Teow yang menemukan hal itu buru-buru bertanya dengan hati cemas Oe Iheng, kenapa kau? Apakah lu kamu terasa amat sakit susah ditahan? Oe Ipoh menggeleng, dengan sedih ia tundukan kepalanya rendah-rendah mulut membungkam dalam seribu bahasa Walaupun Lim Teow mengulangi kembali pertanyaan itu tidak juga berhasil Dia orang memperoleh jawaban yang memuaskan hati, terpaksa kepalanya berpaling ke arah si gadis cantik pengengon kambing untuk menanyakan persoalannya Ching Muai rada baikan bukan? Kenapa tadi ia lelahkan air mata? Agaknya Oe Iheng pun merasa hatinya sedih, apa sebetulnya yang telah terjadi? Aku sungguh tidak paham, Wan Muai dapatkah kau beritahu urusan ini kepadaku? Pokoknya hatimu sudah paham, perlu apa pura-pura berlaku bodoh seru si gadis cantik pengengon kambing sambil mengerling sekejap ke arah Lim Teow Ku beritahu kepadamu, jikalau kau berbuat salah kepada orang, maka aku pun tak akan peduli dirimu lagi Enci Ching, mari kita pergi beristirahat Kedua orang itu bersama-sama bangun berdiri dan masuk ke dalam kamar tinggal si Yau Giok Ching Lim Teow yang dikatai demikian oleh si gadis cantik pengengon kambing otaknya jadi kebingungan tujuh keliling Ia tidak mengerti apa maksudnya gadis itu berkata demikian Setelah meneguk arak seorang diri, terpaksa uyarnya kepada diri Oe Ipoh Oe I Heng, mari kita pun pergi tidur Jangan peduli lagi mereka sedang mempersiapkan permainan setan apapun Oe Ipoh menggeleng, wajahnya mendadak berubah serius Lim Heng, apakah kau tidak tahu apa sebabnya Ching? Moai jadi begini Siapa yang tahu tanda tanya Lim Teow dengan cepat menggeleng, apakah kau tahu? Hati perempuan bisa berubah dengan seribu macam persoalan Aku tidak punya waktu yang demikian luang untuk merabah maksud hati mereka-mereka itu A-A-A-A-I tanda seru Lim Heng adalah seorang lelaki sejati yang berpendirian lurus Tidak mungkin kau bisa memiliki maksud jahat mengikuti nafsu Kata Oe Ipoh sambil menghela nafas panjang Tentang ini aku Oe Ipoh merasa sangat kagum Cuma, bila kau ingin mengetahui rahasia hati gadis itu sebetulnya tidak susah Aku mau bertanya kepadamu antara hujienmu si gadis cantik pengangon kambing dengan Ching Moai pada masa yang lalu Apakah pernah berkenalan satu sama lainnya? Tanda tanya Mengapa Oe Iheng menanyakan persoalan ini Sahut Lim T.O. Usraya melirik sekejap diri Oe Ipoh dengan pandangan mata penuh curiga Menurut apa yang aku ketahui, mereka belum pernah saling berkenalan Ah itulah dia kata Oe Ipoh sambil mengangguk sedih Jikalau mereka tidak pernah saling kenal, mengapa Ching Moai suka menjagakan hujienmu selama satu tahun lebih? Bukankah kejadian ini menyimpang dari kebiasaan? Sekarang seharusnya kau sudah mengerti bukan tanda tanya Lim T.O. merasakan hatinya tergetar keras, tetapi dengan nada masih belum paham tanyanya kembali Apa yang berhasil aku pahami? Ia suka menjaga hujienmu selama setahun lamanya tanpa mereka pernah saling kenal mengenal satu sama lain Kesemuanya ini karena dirimu, seru Oe Ipoh sambil perlihatkan senyuman getirnya Tubuh Lim T.O. U tergetar semakin keras sekarang Ia telah paham apa sebenarnya fa yang telah terjadi Wajahnya berubah kenes dan memberat Mana mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini Oe Iheng, kau jangan bergurau Walaupun di luaran ia berkata demikian dalam hatinya teringat kembali akan pemandangan Sewaktu ia bersama-sama si Yau Giok Ching menanggung susah bersama-sama di dalam ruangan berbatu dalam lembah mati hidup Bahkan waktu itu secara terbuka si Yau Giok Ching telah menyatakan cintanya Sekalipun belum ia terima cinta tersebut tapi waktu itu pun belum ia tolak Si Yau Giok Ching tak dapat melupakan cintanya hal ini sudah merupakan suatu yang jamak di tubuh sesama manusia Terutama sekali kerelaan berkorban untuk melindungi keselamatan si gadis cantik pengengon kambing selama hampir satu tahun Makin membuat pemuda si Lim ini merasa berterima kasih Disamping memperlihatkan betapa mulia serta sucinya cinta kasih si Yau Giok Ching kepadanya Ketika Oe Ipoh melihat Lim T. O. Urada tidak gembira alisnya segera berkerut, seraya tertawa getirnya Lim Heng, ucapan yang kuutarakan setiap patah kata sesuai dengan kenyataan Bahkan kuutarakan sejujurnya, harap Lim Heng jangan menyianyikan harapan yang datang dari suatu tempat ribuan li jauhnya dari sini Tetapi Lim T. O. U tetap menggeleng Aku masih tidak mengerti A. O. A. maksud dari ucapanmu ini belum pernah aku berpikir sampai di situ hal ini tak dapat ku terima Mendengar jawaban dari Lim T. O. U ini mendadak air muka Oe Ipoh yang pada mulanya serius kini berubah memberat Sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam melototi diri Lim T. O. U tak berkedip, setengah harian lamanya lah membungkam Akhirnya dengan suara serak bentaknya Lim T. O. U ternyara kau adalah seorang manusia rendah yang melupakan budi serta cinta orang kini Aku Oe Ipoh mewakili Ching Moai meminang dirimu mengapa kau tolak pinangan ini? Hektometer jika kau tolak lagi permintaanku ini, akan ku bunuh dirimu Lim T. O. U sama sekali tak menyangka Oe Ipoh bisa bertindak demikian Ia terperanjat dan meloncat bangun seraya melototi Oe Ipoh dengan pandangan mendelong Oe Iheng, kau jangan ikut campur di dalam urusan ini, serunya capat Apa yang kau andalkan untuk mewakili dirinya meminang diriku apalagi aku sudah punya N. C. I. E. serta adik Kuan Dua orang istri sudah lebih dari cukup, buat apa mencari istri yang ketiga lagi? Aku dengan Ching Moai boleh dihitung sebagai saudara seperguruan, kenapa aku tidak boleh mewakili dirinya Dengus Oe Ipoh dingin? Jangan dikata sekarang kau memiliki dua orang istri, asalkan Ching Moai mencintai dirimu sekalipun kau sudah punya Sepuluh orang istri pun tetap harus kau terima juga tawaranku ini, ee sekarang kau jawab, mau atau tidak? Mendadak Lim T. O. U mendengak dan tertawa tergelak, suaranya keras menggetarkan seluruh rusengan kedai tersebut Oei Heng, urusan sebesar ini mana boleh dipaksakan ujarnya sepatah demi sepatah Sepesang mata Oei Ipoh melotot bulat-bulat sehingga hampir boleh dikatakan berapi-api Mendadak Lim T. U membentak keras diikuti bayangan tubuhnya laksana sambaran kilat melayang keluar dengan menerobes melalui jendela Seperminum teh kemudian, beraakt dari luar jendela terlempar masuk sesosok bajangan tubuh manusia yang berat sehingga membuat meja kursi tergetar keras saking besarnya bantingan itu Kemudian diri susul munculnya Lim T. U dari belakang Ketika Oei Ipoh melihat di atas badan pemuda si Lim yang telanjang secara samar-samar mengucurkan keringat, tak kuasa lagi ia melirik pula ke arah orang yang terbanting di atas tanah Kiranya orang itu adalah seorang huasyo gundul Bangsat gundul, lihai betul kau tenaga singkang yang kau miliki tidak berada di bawah kau Aku harus baik-baik memerseni dirimu dengan beberapa kali bogem mentah teriak Lim T. U dengan wajah penuh kegusaran seraya melangkah masuk ke dalam ruangan Oei Hang persoalan tadi tidak usah dibicarakan lagi, aku takut bila diteruskan malah kedua belah pihak sama-sama merasa tidak gembira Oei Ipoh mendengus dingin, mendadak ia pejamkan matanya tidak menggubris lagi Melihat pemuda si Oei Ipoh sudah tidak keribut lagi Lim T. U bangun mencengkeram badan si huasyo yang dibanting ke atas tanah tadi Aku mau bertanya kepadamu dan kau harus menjawab dengan sejujurnya Jikalau kau berani bicara setengah patah saja kata-kata bohong HMM segera akan ku berikan suatu kematian yang mengerikan bagimu tanpa tempat penguburan yang layak Bentaknya keras-keras, ayo cepat jawab apa kedudukanmu di dalam perkampungan Simbengkau? Sembari bertanya kakinya laksana kilat melancarkan satu tendangan menghajar tubuh huasyo itu di samping tangan kirinya dengan cepat mengirim dua buah totokan sekaligus Huasyo itu kontan muntahkan segumpal riak kental, kendati bisa berbicara badannya tetap tak berkutip Terdengar orang itu mendengus berat, lalu melengos dan tidak menjawab Lim T. O. U tertawa dingin tiada hentinya Ayoh jawab teriaknya kembali Apa kedudukanmu di dalam perkumpulan Simbengkau? Huasyo itu tetap tak berkutip Melihat orang itu keras kepala Lim T. O. U segera berjalan menghampiri mendadak tangannya cengkeram ketiak orang itu keras-keras Seluruh tubuh si Huasyo gemetar keras, wajahnya yang gemuk merah pada mendadak berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat, keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur dengan derasnya Tetapi ia masih tetap menggertak giginya tidak menjawab Sejak Lim T. O. U tersadar diri pingsannya di dalam lembah berkabut tempo dulu napsu membunuh sudah meliputi wajahnya Ia mengetahui bagaimana bahaya serta liciknya dunia persilatan dan semua kejadian tak dapat dibayangkan oleh manusia baik-baik Apalagi si Huasyo ini sangat keji sekali, ternyata ia membawa sekotak dukpa mabok yang terkutuk Walaupun demikian jikalau bukan ia menemulan hal ini dengan cepat dan dupa itu keburu dilepaskan maka seluruh penghuni kedai akan keracunan Lim T. O. U mengerti menghadapi manusia semacam ini tak boleh diampuni lagi Tenaga cengkeramannya ditambah dengan satu bagian Seluruh wajah Huasyo itu dari pucat kini berubah jadi hijau membesi Keempat anggota badannya mulai kaku tak dapat bergerak Siksaan melemaskan tulang memindahkan urat macam begini merupakan suatu penyiksaan yang tak akan tahan oleh siapapun juga Akhirnya dengan suara serak serunya Lepaskan dulu diriku, aku akan bicara Lim T. O. U yang mendengar Huasyo itu menyerah, segera lepas tangan Aku adalah siang cu dari bagian pelaksana hukuman di dalam perkumpulan Sin Bengkau HMMM Sudah berapa banyak orang yang telah kau bunuh tanda tanya Tidak ingat HMMM Membunuh orang tak terhitung banyaknya ini hari kau pun seharusnya cepat-cepat tinggalkan dunia ini Pemuda itu merandek sejenak setelah berganti napas tambahnya Apa yang hendak dilakukan pihak perkumpulan Sin Bengkau menghadapi diriku? Besok kau bakal tahu sendiri Mendadak Lim T. O. U merasakan racun yang dihisap masuk ke dalam dadanya secara lapat-lapat mulai kambuh lagi Ia tidak banyak bicara lagi diangkatnya Huasyo itu keluar dari Kedai dan menuju ke bawah sebuah bukit seratus tombak jauhnya dari tempat semula Kemudian kepada Huasyo itu jengeknya Eeei titik Huasyo gundul, aku akan hantar kau menuju ke tempat terakhirmu Tidak menunggu jawaban dari orang itu lagi telapak tangannya tanpa menimbulkan sedikit suara pun didorong ke muka Kemudian Lim T. O putar badan dan tinggalkan tempat itu dengan keadaan tenang Kurang lebih seperminum teh kemudian dari luar kedai baru kedengaran suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati Menggemparkan seluruh angkasa di tengah malam buta Keesokan harinya jenazah Huasyo itu baru ditemukan orang menggeletak dengan darah mengalir keluar diri tujuh lubangnya Sekembalinya Lim T. O ke dalam kedai, si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching yang baru saja terbangun Apa yang sedang berlangsung? O-o-o-we urusan sudah berlalu hanya seorang Huasyo yang tak tahu diri datang mencari Satori, sahut Lim T. O hambar Selesai berkata tanpa peduli mereka lagi segera duduk bersemedi untuk atur pernafasan Ia berusaha mendesak keluar racun yang mengeram di tubuhnya Si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching tak dapat berbuat apa-apa lagi terpaksa mereka kembali ke kamar untuk beristirahat Malam itu tak terjadi peristiwa lagi, keesokan harinya ketika Lim T. O U selesai bersemedi ia merasakan badannya segar luar biasa Si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching yang tidur bersama-sama itu pun muncul kembali dengan gembiranya Mereka bergurau dan tertawa, hanya tinggal waipoh seorang duduk membungkam, wajahnya kelihatan amat sedih Untuk menghilangkan kekesalan tersebut ia meneguk arak bermabok-mabokan Lim T. O pun tidak menggubris dirinya lagi ia melakukan pekerjaannya sendiri tanpa banyak bicara Penduduk di sekitar tempat itu tak ada yang tidak kenal si Hwa Sio Siang Chu bagian pelaksana hukuman dari Sin Beng Kau Dan rata-rata pada juri pula terhadap dirinya, setelah menemukan kematiannya dengan tujuh lubang mengucurkan darah hitam Mereka baru percaya apabila perkumpulan Sin Beng Kau benar dua sudah musnah, ketika itulah buru-buru mereka benahi barang siap berlalu Ketika siang hari sudah tiba saat Lim T. O sekalian sedang tersantap mendadak seorang anggota perkumpulan Sin Beng Kau muncul di depan pintu Serta angsurkan sebuah sampul surat, diam-diam Lim T. O berpikir dalam hatinya Ayah kiranya apa yang diucapkan Hwa Sio Gundul itu kemarin bukanlah kata-kata bohong belaka Anggota perkumpulan Sin Beng Kau itu setelah masuk ke dalam kedai tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera angsurkan sampul surat itu ke tangan Lim T. O. U Ketika pemuda itu membaca isinya ternyata tidak lain hanya merupakan surat tantangan Bu Beng Tok Su kepadanya tiga hari kemudian untuk berjumpa di lembah Bu Beng Kok Setelah membaca surat tersebut Lim T. O U tertawa dingin kepada anggota Sin Beng Kau itu seraya berpaling ujarnya Saat ini tentunya kau cu kalian sudah meninggalkan lembah tempat kediamannya bukan? Anggota perkumpulan Sin Beng Kau itu mengangguk kembali Lim T. O U tertawa dingin Hehehe aku berani menduga 100% ia pergi mencari bala bantuan Tapi aku tak akan takut siapapun yang dimintai bantuannya Hehehe tahukah kau kemana ia pergi? Anggota Sin Beng Kau itu menggeleng mendadak mulutnya di pentang lebar-lebar sehingga beberapa orang itu dapat melihat jelas keadaan yang sebenarnya Oh 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 oh, sungguh keji kau cu kalian tak terasa serunya tertahan dengan hati terperanjat Kiranya lidah anggota Sin Beng Kau itu sudah dipotong sehingga sudah tentu saja tidak dapat berbicara Akhirnya Lim T. O U menghela nafas panjangnya ulapkan tangannya sambil berkata Kau pulanglah, beritahu pada mereka, perduli siapa yang akan mereka undang Aku Lim T. O U sampai waktunya tentu akan datang di tempat yang telah dijanjikan Di samping itu aku perlu beritahu padamu Jikalau kau ingin mempertahankan jiwamu gunakanlah kesempatan ini cepat-cepat tinggalkan lembah Bu Beng Kau Anggota Sin Beng Kau tersebut mengangguk dua dan segera berlalu Tiga hari kemudian walaupun luka O E I Poh sudah sembuh tapi belum dapat digunakan untuk bertempur Setelah Lim T. O berpikir sebentar akhirnya ia berkata O E I Heng, rasanya di tempat ini ada aku Ching Muai serta Wanan Muai sudah cukup untuk menghadapi anggota Sin Beng Kau Aku mengusulkan agar untuk sementara Kasuka berangkat ke Gunung Hai Emosan di Ching Xia Untuk mencari Enci I Eku dan sampaikan kata-kataku agar ia suka Menyerahkan tiga laksatahil perak kepadamu sebagai biaya pendirian kembali perusahaan Ching Liong Piao Kiok Bagaimana? O E I Poh lama sekali membungkam mendadak ia melirik sekejap ke arah Xiao Giok Ching kemudian menoleh lagi ke arah Lim T. O U Boleh si boleh sahutnya Tapi apakah kau sudah menyetujui permintaanku? Lim T. O U menggeleng Mendadak air muka O E I Poh berubah hebat, bentaknya keras Lim T. O kau benar-benar seorang yang berhati hitam Aku O E I Poh tak berakal sudi menerima uangmu itu Saat ini Lim T. O pun sudah penuh diliputi oleh hawa gusar teriaknya penuh kemarahan O E I Poh kau memaksa orang berbuat sesuatu hal yang tak mungkin di kolong langit mana ada urusan macam begini Bagaikan manusia kelaparan O E I Poh meloncat ke depan sepasang telapak berkelebat berbareng membabat tubuh Lim T. O U Aku tidak mau tahu teriaknya keras Jika kau tidak setuju aku akan bunuh dirimu Lim T. O U menyingkir ke samping untuk berkelit saking hekinya seluruh tubuh gemetar keras Gadis cantik pengengon kambing buru-buru menarik Lim T. O U ke samping serunya cemas O E I Heng kenapa kau bentrok lagi dengan engkau Lim bahkan bergebrak pula menggunakan kekerasan Kau tanyalah sendiri kepadanya Sahut Lim T. O U sambil gelengkan kepalanya Selama hidup belum pernah kujumpai manusia yang tidak pakai aturan macam kau O E I Poh tidak mau kalah, ia pun mendengus berat-berat Terhadap manusia tidak berbudi macam kau, seharusnya Sudah mati sejak berada di gunung Cingsia Melihat kedua orang itu saling berbentrok kembali Siow Giok Ching mendepak-depakan kakinya ke atas tanah Hei apa sebab sebenarnya sehingga kalian berdua bentrok lagi teriaknya penuh kegusaran Bukankah kemarin malam kalian masih saling bersahabat? Seraya berteriak matanya melototi O E I Poh masih ngotot dan tetap berteriak keras Lim T. O K sungguh-sungguh tidak mau Tidak Mendadak ia teringat mengapa O E I Poh begitu ngotot memaksa ia untuk menerima permintaannya Bukankah tindakannya ini sangat bertentangan dengan kehendaknya Apa pula gunanya ia mengadu jiwa hanya demi kebahagiaan Siow Giok Ching? Setelah berpikir sampai di situ seluruh tubuhnya baru bergetar keras Diam-diam ia berseru tertahan dan jadi paham kembali O O O Kiranya begitu, sungguh tidak kusangka kesemuanya ini hanya disebabkan bibit-bibit cinta Orang Si O E I ini terhadap diri Giok Ching dengan tindakannya ini membuktikan betapa cintanya dia terhadap Siow Giok Ching Hanya sayang Siow Giok Ching tidak mencintai dirinya Sehingga karena itu ia bermaksud membahagiakan gadis pujaannya dan memaksa aku menerima pinangnya Kepalanya seperti diguyur dengan sebaskom air dingin hatinya merasa kecewa terhadap seorang yang suka berkorban Demi cinta kekasihnya ia bersikap begitu kasar Bukankah hal ini merupakan suatu perbuatan yang sangat keterlaluan? Tanpa terasa wajahnya jadi melunak kembali, lama sekali ia pandangi wajah O E I poh Akhirnya dengan rada rendah katanya O E I Heng jangan marah dulu, sekarang aku mengetahui semua soal tersebut Siow Teh merasa sangat kagum terhadap tindakan O E I Heng dan dengan ini kau mohon maaf pula terhadap kekasaran serta kelancanganku tadi Tapi kau pun harus tahu urusan ini bukan sembarangan waktu bisa diputuskan Aku lihat lebih baik O E I Heng pulang dulu ke Tzian Dan menanti aku sudah menyelesaikan urusan ini dan pergi mencari Tian Pian Siaw Teh Jiu dan menolong Hang Su Siok Urusan ini baru dirundingkan kembali O E I poh yang mendengar ucapan dari Lim T O U ini kembali merasakan badannya gemetar keras Bersamaan itu pula ia menghembaskan napas panjang, seraya memandang Lim T O U ia mengangguk berulang kali dan tersenyum Kendati begitu dari senyumnya itu Lim T O U dapat melihat perasaan pedih, terima kasih serta kepiluan hatinya Hanya hawa gusar sudah tidak menghiasi wajahnya lagi Tanpa peduli ada si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching di sana lagi Dengan penuh rasa mesra Lim T O U berseru O E I Heng Tiba-tiba pemuda si O E I meloncat sembari putar badan Diiringi suara gelap ketawa yang panjang ia berkelebat keluar dari ruangan tersebut Lim T O U begitulah baru mirip suatu ucapan lelaki Tetapi kau harus ingat sampai waktunya apabila kau belum juga menyetujui H M M akan kubunuh dirimu Ujung kaki dari kayunya sedikit menggenjot tanah badannya segera melayang pergi Dan di dalam waktu yang amat singkat telah lenyap tak berbekas Sepeninggalnya O E I P O Lim T O U berdiri termangu-mangu seorang diri si gadis cantik pengengon kambing Serta si Yau Giok Ching yang tidak tahu peristiwa apa yang telah terjadi Hanya bisa berdiri sambil memandang Lim T O U dengan termangu-mangu Benak pemuda si Lim ini penuh dilipui berbagai persoalan Makin lama ia makin melamun, makin melamun makin jauh Tiba-tiba dengan perasaan terkejut ia tersadar kembali dari lamunannya dan bangun berdiri Kita sudah waktunya, mari kita berangkat serunya ambil keputusan Ketiga orang itu setelah berbenah sejenak lantas berjalan keluar dari kedai dan berangkat ke gunung Oh oh hampir-hampir saja aku melupakan satu persoalan Tiba-tiba si Yau Giok Ching berseru Ia kembali lagi ke dalam kedai untuk mengambil tiga batang rotan kering Kemudian secara terpisah dibagikan ke tangan Lim T O U Serta si gadis cantik pengengon kambing Cepat ikat benda ini dipinggang Inilah rumput pemunah racun yang dihasilkan dari lembah bu bengkok Kemujurannya sangat mujarab Bila kalian terhisap bahwa beracun dapatlah tutup pernafasan seraya Menggigi seutas batang rotan Maka racun yang mengeram di badan segera akan punah dengan sendirinya Bila menjumpai cairan beracun gunakanlah rotan ini sebagai alat senjata cambuk Lim T O U, si gadis cantik pengengon kambing tanpa banyak cakap lagi Segera menerima benda tadi dan diikatnya di atas pinggang Kemudian mereka bertiga dengan mengerahkan Ilmu meringankan tubuh berkelebat menuju ke dalam lembah bu bengkok Waktu itu Seng Surya telah berada di sebelah barat Cahaya keemas-emasan masih menyinari seluruh jagad dengan terang Jada dalam keadaan seperti ini Ketiga orang itu tidak berani berjalan melalui jalanan besar Setelah melewati beberapa puncak gunung yang tinggi Mereka langsung menuju puncak gunung di dekat lembah bu bengkok Ketika mereka bertiga sudah berdiri di atas puncak Siaw Giok Ching Seraya menuding atap bangunan yang berjejar-jejar Yang memberi penjelasan tentang letak dari markas besar perkumpulan Sin Bengkou Terutama sekali istana bu bengtin yang merupakan tempat peristirahatan Seng Kau Chu Di samping itu gadis Siaw ini pun memberi petunjuk tentang letak dari alat-alat rahasia Yang disebut naga berpekik bangau berteriak serta harimau mengau monyet menjerit Ketika Siaw Giok Ching selesai memberikan penjelasan Seng Surya telah lenyap di ufuk barat sedang haripun semakin gelap Ujarnya Lim TOU waktu itu kita boleh segera berangkat Titik Siapa sangka pada waktu itulah dari dalam lembah Berkumandang keluar suara jeritan panjang yang memekikan telinga Mendengar suara itu air muka si gadis cantik pengengon kambing berubah hebat Tanpa terasa ia menutupi sepasang telinganya dengan tangan Sedangkan Lim TOU serta Siaw Giok Ching sendiri pun merasa ikut terperanjat Karena dengan andalkan kesempurnaan tenaga Seng Kang yang mereka miliki pada saat ini Telinganya ikut merasa bergetar Ini membuktikan bila Tenaga Seng Kang yang dimiliki orang itu telah mencapai puncak kesempurnaan yang susah dilukiskan lagi Tunggu dulu Lim TOU segera tukar pendapat Sungguh aneh sekali Jelas suara ini bukan berasal dari Bu Beng Tok Su Tapi suara siapa kalau di dalam lembah Bu Beng Kok pun telah kedatangan manusia macam ini Maka peristiwa yang bakal kita hadapi sangat menakutkan sekali Baru saja dia menyelesaikan perkataan Fai Suara Suitan kedua sudah berkumandang kembali dari dalam lembah Dalam sekejap metode dari sebuah bangunan rumah di bawah lembah tersebut Muncul segerombolan anggota perkumpulan Sin Beng Kau yang mencekal senjata tajam Anggota Sin Beng Kau yang munculkan diri itu kurang lebih berjumlah 2-300 orang Banyaknya hal ini kontan membuat Lim TOU berseru tertahan Kiranya di dalam 3 hari ini mereka sedang mengundang balik seluruh anggota perkumpulan Sin Beng Kau yang berada di cabang-cabang maupun ranting-ranting di seluruh dunia persilatan untuk bersama-sama menghadapi musuh Kalau tidak dari mana munculnya anggota Sin Beng Kau sedemikian banyaknya Air Muka Lim TOU berubah makin serius ia teringat kembali akan peristiwa sewaktu ia mengunci tangannya di atas puncak gunung Cingsia Hatinya bergidik sehingga tidak kuasa lagi ia jatuhkan diri berlutut di atas tanah dan mulai menjura beberapa kali ke arah langit Si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching yang tak mengerti mengapa pemuda itu berlutut di atas tanah bersama-sama berseru tertahan dan mundur selangkah ke belakang Iihah engkoh Lim kenapa kau? Lim TOU tak peduli teguran mereka Ia tetap berlutut dan angguk-anggukan kepalanya menghadap ke langit Wajahnya penuh dihiasi oleh kepiluan hati yang belum pernah tercermin dalam benaknya Apakah inilah yang dinamakan takdir terdengar ia bergumam seorang diri? Misalnya takdir menghendaki demikian, aku Lim TOU tak dapat menghalanginya lagi malam ini jika aku Lim TOU akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran Tapi tindakanku ini mungkin mendatangkan kemarahan tian terhadap diriku? Si gadis cantik pengengon kambing adalah seorang berhati wulas asih Sehabis mendengar gumaman tersebut wajahnya kontan kelihatan amat sedih Lain halnya dengan si Yau Giok Ching, ia segera membantah Tidak engkau Lim, selama setahun ini perkumpulan sinbeng kau dengan andalkan racunnya yang ganas telah mendatangkan bencana buat dunia persilatan Beruntung sekali rencana yang besar ini belum sampai merambat kemana dua jikalau tidak kau lenyapkan mulai saat ini Hendak kau tunggu sampai kapan apakah kau ingin menunggu setelah pengaruh mereka makin meluas baru bekerja saat itu kau terlambat sudah Perkataanmu memang benar tetapi mungkinkah tindakanku ini bakal menimbulkan akibat yang jauh lebih besar? Tanda tanya Bagaimanapun juga mereka adalah anggota sinbeng kau, siapa yang menjadi anggota sinbeng kau dia harus mati Lim Teo melongak melirik sekejap wajah si Yau Giok Ching Ia temuka wajah gadis itu penuh diliputi dengan napsu membunuh hal ini belum pernah ia temui selama ini Sepasang matu dari gadis si Yau pada saat ini dengan pancarkan cahaya tajam sedang melototi dirinya ketika sinar Mereka sama-sama bentrok menjadi satu hati mereka berdua kontan terasa bergidi Karena masing-masing pihak menemukan bila pihak lawannya telah dipenuhi oleh napsu membunuh Dosa dam dua lim Teo berseru di dalam hatinya Dari berlutut ia jadi duduk bersila, bisiknya lirih, Ching Moai Wan Moai untuk sementara waktu kalian berdua nonton saja dari atas puncak ini biarlah aku turun seorang diri Sepasang matanya dipejam kemudian mulai mengatur pernafasan dan semedi sebagai persiapan dalam menghadapi suatu pertempuran yang bakal terjadi dengan sengitnya Tiba-tiba si Yau Giok Ching merasakan hatinya sedikit bergerak Ia pun duduk bersila Tidak serunya cepat Kita harus menggertak dulu pihak mereka sehingga semangat serta kepercayaan pada diri sendiri dari anggota Sinbeng Kau pecah dan hancur dengan demikian pekerjaan kita boleh dihitung sudah sukses separuh atau mungkin dengan demikian kita bisa mengurangi jumlah pembunuhan yang harus kita lakukan Wan Moai, kau baik-baiklah berada di puncak ini sembari menjagakan kalangan pertarungan dari bokongan manusia Manusia tidak tahu malu Perempuan ini pun pejamkan matanya sehabis mengucapkan kata-kata itu Napasnya mulai diatur dan hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh anggota badan Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat kejadian ini hanya bisa merasakan jantungnya berdebar sangat keras Tanpa terasa munculah bayangan sebagai apa yang dikatakan Darah mengalir bagaikan sungai, mayat bertumpukan bagaikan bukit Hatinya bergidik, mendadak ia teringat kembali dengan pemandangan yang mengerikan sewaktu ayahnya dibunuh Selapis napsu membunuh kontan menyelimuti seluruh wajahnya Ia ikut duduk bersila dan mengikuti pelajaran kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng mulai salurkan hawa murninya Segulung angin gunung yang membawa hawa napsu membunuh tertiup lewat sepoi-sepoi Degdaun mulai berguguran memenuhi permukaan tanah karena waktu itu adalah musim gugur Di puncak sebelah sini lembah bu bengkok duduklah tiga orang muda dengan wajah seram Suatu pertumpahan darah segar akan berlangsung dengan ketiga orang itu memegang sebagai peran utama Inikah yang dinamakan takdir tanda seru? Udara perlahan-lahan menggelap dan cuaca pun berubah menurut perputaran alam Mendadak dari dalam lembah bu bengkok muncul sesosok bayangan putih yang di iuti betitik ebong toksu dengan wejah ya gejaib Lebih dingin daripada tiga tahun berselang munculkan dirinya di tengah kalangan Sembari tertawa tergelak ia berseru Lim Teo, kawang chao kami tidak berhasil temukan jejakmu Tanda tanya aku sudah lama menantikan kedatanganmu Lim Teo, Xiao Giok Ching serta si gadis cantik pengengon kambing setelah mengatur pernapasan beberapa saat Semangat pun telah pulih kembali seperti sedia kalah mendengar reakan itap Perlahan-lahan mereka buka matu dan bangun berdiri Cahaya matu yang dipancarkan ketiga orang itu dalam detik ini begitu tenang halus dan ramah Mari kita turun ajak Lim Teo kemudian dengan suara yang tenang dan kalem Mendadak Iii si gadis cantik pengengon kambing berseru tertahan Buru-buru Lim Teo dan Xiao Giok Ching berpaling dilihatnya Beratus-ratus orang anggota perkumpulan Sin Bengkau yang ada di dalam lembah telah membentuk suatu barisan yang aneh Setiap barisan begitu tertatur dan kuat sekali pertahanannya Ketika itulah tampik sesosok bayangan putih laksana kilat meluncur naik ke atas puncak Terutama sekali gerakan bayangan putih itu bagaikan sebuah benda bulat saja Menggelinding datang laksana sambaran kilat Hati-hati Serulim Teo kasih peringatan Dalam sekejap matu kedua sosok bayangan tersebut telah tiba di atas puncak Mereka berhenti kurang lebih tiga tombak di hadapan ketiga orang itu Kiranya mereka bukan lain adalah Bu Beng Tok Su Serta seorang kakek tua berambut putih Beralis putih yang berperawakan pendek lagi gemuk Jubah yang dikenakan pun berwarna putih Sehingga jika dilihat dari tempat kejauhan persis segumpal bola putih Setibanya di hadapan ketiga orang itu Dengan pandangan yang dingin Bu Beng Tok Su Menyapu sekejap wajah mereka kemudian perlihatkan suatu senyuman yang sangat Ujarnya ringan Lim Teo, jika kau tak ingin turun dari lembah ini Terpaksa aku dengan Sing Lo Ociampua datang kemari menjumpai dirimu Kau dapat memperoleh pandangan yang istimewa dari Sing Lo Ociampua Boleh dikata kau merupakan satu-satunya orang yang paling beruntung selama 40 tahun ini Sekali lagi Lim Teo memperhatikan wajah si kakek tua berjubah putih Ia temukan walaupun orang tersebut sudah Tua tetapi wajahnya putih kemerah-merahan seperti wajah bocah cilik Diam-diam hatinya merasa terperanjat Sing Lo Ociampua eh tegurnya tenang Belum pernah ku dengar dalam dunia persilatan ada manusia macam kau Sekali lagi Bu Beng Tok Su tertawa Sekalipun ku beritahu kepadamu siapakah sebenarnya Sing Lo Ociampua eh ini Rasa duanya sucou dari pou siang cu sakti suwekut mopian Pernah kau dengar namanya bukan Masih ada lagi ilmu kiu imtong tjualohan keng Kau pernah mengetahuinya bukan? Lim Teo sangat terperanjat Tanpa terasa tangannya dibentang untuk merintangi si au giok ching Serta si gadis cantik pengengon kambung yang ada di sisinya untuk maju lebih ke depan Ia sendiri pun mundur selangkah ke belakang Belum sempat memberi jawaban si Bu Beng Tok Su sudah menyambung lagi sambil tertawa Tiat bok, Ciliong, Hong Im beserta angkatan yang lebih muda setingkat Po Sauling telah terluka semua di tanganmu Coba kau pikir perlukah Lo Ociampua eh ini datang sendiri untuk menjumpai dirimu Maksud kegunaan dari Bu Beng Tok Su berkata demikian Bukan lain adalah dikarenakan ia ingin antara Lim Teo U dengan si kakek berjubah putih Ini suwekut mopian terjadi bentrokan secara langsung Ia ingin mengandalkan kekejian serta ketelengasan si suwekut mopian Yang telah menggemparkan seluruh dunia persilatan pada masa yang silam menekan diri Lim Teo Bahkan kalau dapat melenyapkan dari muka bumi ini Sedikit pun tidak salah, baru saja Bu Beng Tok Su menyelesaikan kata-kata tersebut di atas selembar wajah suwekut mopian Yang masih kebocah-bocahan terlintas perasaan murung serta kesal yang tebal Tapi kekesalan tersebut hanya berkelebat sekejap saja kemudian pulih kembali seperti sedia kala Senyuman menghiasi bibirnya Senyuman ini seketika itu juga mendatangkan rasa bergidik bagi Lim Teo U sekalian Mereka merasakan suatu perasaan yang aneh timbul dalam dasar hatinya Tetapi bagaimanapun juga dengan kesempurnaan tenaga sinkang yang dimiliki Lim Teo U Akhirnya ia berhasil juga menekan rasa tak enak yang bergelora di dalam dadanya Kepada suwekut mopian ia segera menjura memberi hormat O-O-O-We kiranya yang datang adalah Sing Lo-O-Ciampu-We yang namanya telah tersohor di empat samudera Maaf, maaf, mendadak satu ingatan bagus berkelebat di dalam benaknya Seraya tersenyum ringan sambungnya Sungpuh takku sangka Sing Lo-O-Ciampu-We suka mendatangi lembah Bu Bengkok Karena memperoleh undangan Seng Kau Cu dari perkumpulan Sin Bengkau Dengan demikian tentunya Kau Cu sudah melupakan dendam Serta kesalahpahaman yang pernah dilakukan di antara Tiat Boktaisu Dengan suhu dari Kau Cu si Ciet Citao Tuo pada masa yang silam Bu Bengkok Su yang mendengar ucapan itu air mukanya kontan berubah hebat Lim Teo U apa kau kata teriaknya penuh kegusaran Dengan langkah lebar ia berjalan menghampiri kelima jarinya dipentangkan mencengkeram dada Lim Teo U Tapi belum sempat serangan itu mencapai pada sasarannya S.O.U. Kut Mopian sambil tertawa cekikikan sudah menarik tangan Bu Bengkok Su ke belakang Lo-O-T kau berhasil mengundang datang Lo-O-U kemari ini Berarti kesalahpahaman antara suhumu dengan Tiat Bok telah dipetiskan Buat apa kau merasa gelisah karena ada Orang yang coba memanasi hatiku di tengah jalan luka Lo-O-T baru saja sembuh Lebih baik jangan terlalu menggunakan tenaga apalagi marah-marah Kau tonton saja kepandayan dari Lo-O-U untuk tangkap bangsa cilik itu Nah minggirlah sedikit Koma Sudah tentu, sudah tentu Seru Bu Bengkok Su dengan sepasang biji matu berputar Mengikuti ucapan tersebut ia menyingkir ke belakang dan menunjukkan wajah yang mengejek menoleh ke arah Lim T.O.U Lim T.O.U yang mendengar ucapan dari S.O.U Kut Mopian itu Tanpa ia sadari lagi seluruh perhatiannya dicurahkan ke arah musuh Hawa Singkang Diam-diam disalurkan mengelilingi seluruh tubuh siap menantikan serangan pihak lawan Sukut Mopian sendiri dengan sepasang matanya yang tajam berwarna kebiru-biruan melototi wajah Lim T.O.U tak berkedip Tiba-tiba ujarnya dengan nada suara bagaikan bocah Titik Koma Lim T.O.U di kolong langit pada saat ini boleh dihitung kepandayan silatmu yang paling tinggi Kau masih berusia kecil akan tetapi kesempurnaan ilmu silatmu telah mencapai sedemikian tingginya Aku merasa sangat kagum sekali Tiap Mok C.Liong Ang Im serta Sauling beberapa orang pada terluka semua di tanganmu Hal ini loh ohu tak bisa salahkan kau Melainkan menyalahkan kepandayan silat mereka tidak becus Dan ini hari di antara kita berdua telah saling berjumpa satu sama lain Ini berarti pula di antara kita ada jodoh Lim T.O.U bagaimana? Apakah kau sanggup menerima 10 jurus seranganku? H.M.M. Setelah malam ini berjumpa dengan dia pikir Lim T.O.U di dalam hati Jangan dikata cuma 10 jurus sekalipun 100 ribu jurus pun aku tak akan mundar Walaupun di hati ia berpikir demikian, di luaran ia menjawab sambil tertawa Bila mana Ciam P.W. begitu memandang tinggi diriku Bo Am P.W. tentu saja akan menerima perintah tanpa membantah Hanya satu-satunya harapanku adalah apabila Ciam P.W. suka sedikit mengalah dan jangan turun tangan jahat padaku Bagus, bagus, bagus sekali, sekali lagi Suo Kui Em Opian tertawa cekikikan Bila kau bisa menyambut 10 jurus seranganku Aku segera akan putar badan berlalu dan sejak ini tidak akan munculkan diri kembali di dalam dunia persilatan Selama hidup aku akan menjalani penghidupan yang susah di daerah bersalju yang amat dingin Kalau tidak maka dalam kemunculanku yang kedua kalinya dalam dunia persilatan ini aku tidak bersiap untuk pulang lagi Bu Beng Tok Su yang mendengar ucapan itu dari samping pada mulanya perlihatkan wajah kegirangan Tetapi setelah mendengar perkataan yang teraknir mendadak senyuman kirang lenyap berganti dengan wajah murung Agaknya siapapun dapat merabah dan melihat jelas Apabila Suo Kui Em Opian tidak suka balik lagi ke gunung ini berarti kedudukan Sin Beng Kau Kau Jou jadi sangat berbahaya sekali Lim T.O.U tidak menjawab lagi Ia perdengarkan suitan yang nyaring sehingga menggema memenuhi angkasa Si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching yang melihat Lim T.O.U akan turun tangan menghadapi musuh tangguh Tanpa terasa lagi mereka bersama-sama berseru Engkau Lim, dalam menghadapi musuh yang tangguh kau harus berhati-hati dan selalu waspada Ketika itu Lim T.O.U sudah kumpulkan hawa Sinkangnya di pusar, mendengar ucapan itu ia mengangguk Engkau Lim terdengar si Yau Giok Ching berbisik kembali dengan nada yang lirih Kau jangan lupa menggunakan ilmu telapaki yang kau berhasil pelajari dari lembah mati hidup Sekali lagi Lim T.O.U mengangguk tapi ia tidak memikirkan lebih mendalam ucapan dari Si Yau Giok Ching yang terakhir ini Pada waktu itu selembar wajah kebocah-bocahan dari Suwokut Mopian telah berubah membesi Di dalam sekejap metu air mukanya sudah terlapiskan selembar kabut tebal yang berwarna putih Bersamaan itu pula sepasang telapak tangan pun mengebulkan asap putih bagaikan kabut gunung Titik Lim T.O.U yang berdiri di hadapannya seketika merasakan udara di sekelilingnya ikut berubah jadi dingin sekali Sehingga badan terasa bergetar keras, hatinya menjadi bergidik Ia tahu Suwokut Mopian telah mengeluarkan ilmu Kiu Im Tong T.J.U lo Hon Chiangnya Hanya ia tidak menyangka sebelum angin serangan dilancarkan cukup sewaktu menyalurkan tenaga pun telah menimbulkan hawa dingin yang menggidikan hati Pada detik inilah ia mulai menyadari apabila malam ini dirinya sudah berjumpa dengan musuh yang paling tangguh selama hidupnya Jaka ia sampai kalah di tangannya bukan saja si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching yang ada di hidapannya menemui bahaya Bahkan seluruh umat bulim pun bakal menemui bencana Setelah teringat apabila pertarungan malam ini menentukan siapa yang lebih unggul antara golongan pektu serta golongan hetu Pemuda si Lim ini semakin persiapkan diri lagi Ia mengambil keputusan bagaimanapun yang terjadi ia harus menerima dulu ke sepuluh jurus serangannya kemudian baru pikirkan kembali akibatnya Ia tarik napas panjang-panjang seluruh tenaga Sinkang yang dimilikinya disalurkan mengelilingi seluruh badan Tetapi sewaktu melihat si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching hanya berdiri tiga depa di belakangnya Dengan wajah seriusia lantas berseru Ilmu Qim Tong Tjualo Honkeng dari Chiampue sangat lihai cepat mundur satu tombak lebih ke belakang Seraya salurkan tenaga untuk bersiap sedia Si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching menurut Mereka mundur tiga tombak ke belakang Sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar memperhatikan wajah Lim Teo Mereka tak berani berlaku ayal terutama sekali si Yau Giok Ching Tanpa terasa ia sudah cekal gagang pedang lembeng yang menyarat-terat Suokut Mopian pun salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan mendadak dari sepasang matanya memancarkan cahaya dingin Tak, tak tak, berturut-turut ia maju beberapa langkah ke depan Telapak tangannya didorong ke depan mengirim sebuah serangan angin dingin yang menggidikan hati Bersamaan itu pula terasa adanya segulung tenaga tekanan yang keras menindih datang Lim Teo tidak berani berlaku ayal lagi Tangannya diayunkan ke depan mengirim pula sebuah angin pukulan dengan menggunakan tenaga pukulan sebesar tujuh bagian Beraya tanda seru kedua gulung angin serangan sama-sama berbentrok untuk kemudian punah tak berbekas Sampai jumpa di video selanjutnya